Intro Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Rokanghilir yang ke-23 tahun, digelar pada selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 upacara digelar sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, berlangsung di halaman Sekolah SMP Negeri 1 Kubu Kelurahan Teluk Merbau. Upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Rokanghilir yang ke-23 tahun 2022 berlangsung hikmat, dengan Inspektur Upacara dipimpin langsung oleh Camat Kudu Dr. Syafrizal S.A.G. Adapun puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Rokanghilir ke-23 tahun 2022 ini, tidak hanya dirasakan di kecamatan lain, Camat Kecamatan Kudu Dr. Syafrizal S.A.G, sudah pemimpin upacara dan tidak ketinggalan membaca teks Pancasila dan kata sambutan tertulis dari Bupati Rokanghilir Afrizal Sintok. Syafrizal juga mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis mikro seperti UMKM, serta mendukung program pertanian sehingga diharapkan kecamatan Kudu mampu bersuasai pada pangan di masa mendatang. Acara memperingati Hari Jadi Kabupaten Rokanghilir ke-23 tahun ini juga dihadiri unsur mustika tingkat kecamatan dan staff, PNS, guru serta lurah, polit TNI, penghulu, siswa-siswi dan tokoh masyarakat kecamatan Kudu. Dalam perusahaan kecamatan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perusahaan kecamatan, lima, kecamatan Kudu. Kabupaten Rokanghilir, saudara Kapol Saik Kudu, saudara dan ramel Kudu, kepala instansi jawatan lingkungan kecamatan Kudu. Para pemimpin organisasi pemudaan, pimpinan organisasi profesi dan organisasi fungsional, para pemuda. Taslimpah merahmat dan karunianya, pada pagi hari ini, kita bersama-sama dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Rokanghilir yang ke-23 tahun 2022. Salwa dan salam, disembahkan pula kepada pegenda Rasulullah SAW, menjadi agenda daerah, bahwa pengengdaraan peringatan yang berjadi ke Kabupaten Rokanghilir, akan dilakukan upacara, bagaimana saat ini berapa peristiwa yang punya nilai historis dan strategis, serta menjadi penting dan untuk diperingati. Religious dan bermudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Misi atau memujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antarwilayah untuk memujudkan pemerataan pembangunan di Rokanghilir, yang terencana dan berkelanjutan. Lima, memujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien berbasis teknologi. Terencana dan konektivitas infrastruktur antarwilayah untuk memujudkan pemerataan pembangunan di Rokanghilir, dan efektif, dan efektif, dan efektif, dan efektif, dan efektif, dan efektif. Terencana dan efektif, 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 dan efektif. Keren, ilan wilayah untuk memujudkan pemerintahan基. Keren, seseorang yang belakang com Baiksa namun, memujudkan pemerintahan基. Seseorang yang tersebut, dan efektif, dan efektif, dan efektif berdasarkan pembangunan teriuma天. Terima kasih. 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 Terima kasih.